Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 30. Menegar undang itu, tanpa sungkan-sungkan lagi, Ko Aiji kemudian melangkah menuju tenda yang agak besar itu. Tentu saja dengan diikuti oleh Sialan In, Tio Lian Chu dan Hong Yan yang melangkah tepat di belakangnya. Meski sebuah tenda, tetapi hebatnya, 10-15 orang masih dapat ditampung dan lebih dari cukup untuk bercakap-cakap di dalamnya. Lebih hebatnya lagi, masih tersedia ruang untuk sebuah meja berkaki pendek di mana makanan dan buah-buahan sudah tersedia di atasnya. Siap untuk dinikmati. Hal yang mau. Tidak mau membuat Ko Aiji dan kawan-kawannya menjadi kagum. Dan memuji apa yang tersaji dan berada tepat di hadapan mereka semua. Terima kasih atas jamuan Panglima Arcia serta juga kawan-kawan Liga Pahlawan Bangsa Persia. Sungguh luar biasa, tempat yang teramat sangat istimewa di tengah hutan lebat yang tak bertuan. Siapapun akan sulit menduga, puji Ko Aiji terhadap tempat istimewa Panglima Arcia. Panglima Arcia berterima kasih atas pujian Ko Aijiap, tetapi, silahkan duduk lebih dahulu biar kita bercakap-cakap dengan tenang dan nyaman, sambut ilia dengan sopan dan manis budi setelah sebelumnya bercakap sejenak untuk menerjemahkan kalimat-kalimat tersebut kepada Panglima Arcia. Baik, terima kasih banyak Panglima Arcia, kami sepertinya cukup merepotkan saat ini. Karena itu, sekali lagi, mohon maaf dan banyak terima kasih, Ko Aiji kemudian memilih tempat duduk yang disediakan buat mereka dan diikuti Sielan In di sebelahnya di susul Tio Lian Chu dan terakhir adalah Hong Yan. Mereka berhadapan dengan Panglima Arcia yang di samping kirinya duduk dengan Wibawa namun menyiratkan kecerdikan adalah Soro Ashi, sementara yang berada tepat di sebelah kanannya adalah ilia. Sementara berhadapan dengan tokoh. Tokoh Persya itu pada sudut yang lainnya, duduk secara berdampingan Yew Kong dan Yew Lian. Kedua kakak beradik asal Hang Lui Bun. Ko Aiji, bagaimana perkembangan selanjutnya dan apa yang mestinya kami lakukan di tengah kejadian seperti malam ini tanya ilia, kembali menerjemahkan kata-kata dan kalimat Panglima Arcia. Kawanan penjahat sekali ini ternyata benar-benar datang dengan kekuatan terhebat yang mereka punyai. Bahkan seorang tokoh yang amat hebat, konon kawannya menyebut atau memanggil namanya GBRZ ketika berkebuat mundur dan pergi, ikut menyerang pintu masuk utama. Entah dari mana datangnya, tetapi menurut kawan-kawan muda ini, kehebatannya sungguh tak terukur. Sementara Chaiha sendiri sampai terluka ketika menghadapi gempuran mereka di hutan selatan karena tokoh-tokoh utama mereka, selain GBRZ, ternyata ikut meluruk ke hutan selatan. Mengenai tokoh hebat bernama GBRZ itu, Chaiha pikir, kemungkinan besar adalah tokoh berasal dari Persia. Apakah benar-benar GBRZ sendiri pada akhirnya munculkan dirinya? Bagaimana ciri-ciri dan potongan tubuh tokoh yang dipanggil GBRZ itu tanya Ilya tanpa menunggu panglima. Archia bertanya. Hanya, setelah bertanya, dia pun menjelaskan pertanyaan dan juga perkataan Kho Aiji kepada panglima Archia yang menjadi sama terkejut mendengar kabar itu. Kho Aiji melirik Hong Yan dan kemudian mengangguk memberi tanda agar pemuda itu menjelaskan dan menjawab pertanyaan barusan yang dilontarkan oleh Ilya. Tokoh hebat itu disebut GBRZ oleh kawannya sebelum mereka berkeluat pergi. Potongan tubuhnya tinggi besar, matanya berkilat aneh dan berbeda dengan sorot meter rata-rata kami di Tionggoan ini. Rambutnya juga mirip dengan rambut kawan-kawan dari Liga Pahlawan Persia, berbeda dengan jenis rambut kami di Tionggoan. Kepandayannya, terus terang saja, masih belum dapat ku tandingi, untungnya kami masih dapat meloloskan dari pertarungan hebat melawan dirinya tadi jawab Hong Yan tanpa melebihkan ataupun mengurangi. HMMM, jika memang demikian petongannya, maka tak kuragukan jika itu adalah GBRZ. Kelihatannya dugaan bahwa ada tokoh lain yang datang dan mendampingi GBRZ serta bahkan bekerja sama dengannya semakin tidak terbantahkan. Karena pengintaian kami menggunakan ilmu khas Persia selama ini, bahkan hingga sedekat sekarang ini, masih tetap tidak mampu untuk menembus tirai yang sepertinya selalu melingkupinya atau melindunginya. Sungguh susah masuk di akal kami, dalam jarak yang sedekat ini, kami masih saja tak dapat melacak di mana dia berada. Karena itu, tebakan dan dugaan kami, dia berada bersama seorang berkepandaya ilmu sihir yang hebat dan kuat, mungkin sekuat panglima arcia atau bahkan lebih, jawab pilias menganalisis kehadiran dan kemunculan GBRZ. Aceh, menurut Lohu bukan lagi kemungkinan, tetapi memang seperti itulah adanya. Karena selama ini, Lohu hampir selalu bertemu dengan tokoh mereka yang memiliki kepandaya ilmu sihir dan ilmu mujijat yang hebat luar biasa. Karena itu, jika memang akhirnya kita dapat mengetahui dan mengenali GBRZ, kami akan selalu berusaha untuk memberi tahu dan menginformasikan keberadaannya kepada panglima arcia. Mohon maaf, karena keadaan di dua posisi tadi, serta repotnya meladani tokoh-tokoh hebat mereka, sampai kami alpa menginformasikan tokoh itu, bahkan terlambat menemui kawan-kawan semua di sini berkata Tian Liong Khoai Hiap sedikit terlihat menyesal terkait urusan GBRZ. Khoai Hiap, sejak awal menerima penugasan, kami sudah diberitahu secara jelas bahwa urusan GBRZ di Tionggoan ini bakalan menjadi urusan yang sangat rumit dan membahayakan. GBRZ akan melibatkan diri dengan jago-jago dari berbagai daerah asing dan bahwa kami juga diharuskan bertemu dan berkawan dengan jago-jago di Tionggoan. Menurut Guru Agung, kami terutama harus bersahabat dengan jago pertama yang kami jumpai, karena menghadapi GBRZ sendirian nyaris mustahil. Bukan karena kami kalah hebat dengan GBRZ, tetapi karena GBRZ bernaung dan bersekutu dengan kawan-kawannya dan membentuk kekuatan yang nyaris sulit ditandingi jika kami menghadapi mereka sendirian. Karena itu, kami sama sekali tidak menyalahkan Khoai Hiap dan kami menunggu kabar bagaimana kira kita sebaiknya menghadapi komplotan berbahaya itu. Berkata Ilya, sekali ini bertindak menerjemahkan kata-kata Panglima Arcea. Baiklah sebelum membicarakan rencana ke depan lebih jauh. Bagaimana dengan racun maut dan berbahaya itu? Apakah akhirnya dapat dilumpuhkan bertanya Khoai Ji yang memang amat peduli dan sangat khawatir menghadapi ancaman racun maut dan amat berbahaya itu? Khoai Hiap, kami pun mohon maaf. Memang benar, racun lawan sudah dapat kita lumpuhkan, tetapi korban di pihak kita juga tidaklah sedikit. Hal ini dikarenakan ternyata ada dua tokoh. Beracun yang sangat hebat berdiri di pihak lawan, di mana salah. Seorangnya bermain di balik kegelapan. Kemungkinan ada puluhan korban yang jatuh di tepi sungai sana dan hanya sedikit dari mereka yang dapat kami selamatkan dengan obat pemunahnya. Bahkan pasukan pelindung Panglima juga sempat terluka amat parah, tetapi untungnya dapat kami selamatkan tepat pada waktunya. Kabar baiknya adalah, racun maut dan berbahaya mereka, dalam jumlah yang amat besar sudah terpakai semua, dan menilik jumlah yang mereka miliki, Semua racun panas berbahaya itu sudah terpakai dan tak akan membahayakan acara Ho Pocun nantinya, berkata Ilya, sekaligus juga melaporkan apa yang terjadi di pinggir sungai tadi. Selain itu, benar perkataan Khoai Hiap, kawanan pembawa racun itu bukan hanya si jago racun dan pembawa racunnya, tetapi juga dilindungi beberapa jago yang punya kepandayan yang sangat hebat. Itu pula sebabnya korban di pihak kawan-kawan Kaipang dan benteng keluarga Ho cukup banyak, karena kami menemukan lawan yang bertarung dengan kemampuan hebat. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengeroyok kami dan terutama mengerubuti Panglima Arcia untuk saling bantu-membantu. Itulah sebabnya kami memiliki kesempatan yang amat sedikit dan amat sempit untuk membantu mereka yang sempat terkena serangan beracun lawan itu. Selain itu, rata-rata lawan yang mengerubuti kami memiliki kepandayan yang bahkan tidak berada jauh di bawah kemampuan kami masing-masing. Sungguh luar biasa, berkata Ilya melaporkan pertarungan di tepi sungai, dan Khoai Ji bisa membayangkan betapa serunya pertempuran tersebut. Panglima Arcia, kawan-kawan sekalian, kelihatannya meskipun belum segenap kekuatan Butek Seng Pei dikerahkan, tetapi sebagian besar sudah munculkan diri di beng keluarga Ho. Dugaan Lohu sejak awal, mereka memang bertujuan utama untuk sekedar unjuk kekuatan dan menakut nol nakuti segenap perguruan silat di Tionggoan. Tetapi, apa yang akan terjadi setelah besok, akan sangat menentukan apakah mereka akan memutuskan menyerang, atau masih menahan diri menantikan saat yang tepat tiba. Karena itu, pekerjaan paling berat sudah kita kerjakan malam ini, bahkan sampai merepotkan Panglima Arcia sendiri untuk turun tangan dalam pertempuran. Tetapi, pertarungan yang sebenarnya akan dimulai setelah besok hari, setelah mereka mengukur kekuatan kita, kekuatan Tionggoan dan kekuatan baru yang mereka temukan malam ini. Mau tidak mau, mereka harus dan akan mengukur kemampuan mereka kembali dengan munculnya kekuatan Liga Pahlawan Persia dan kawan-kawan dari Hang Luibun. Kemungkinan, menurut dugaanku, mereka menunggu sampai besok untuk memutuskannya. Karena itu, Lohau mengusulkan apa yang akan kita kerjakan bersama nanti, sebaiknya kita putuskan setelah besok hari saran Khoai Ji atau Tian Liong Khoai Hyap. Setelah beberapa saat merenungkan apa yang disampaikan oleh Tian Liong Khoai Hyap, tidak berapa lama kemudian terdengar analisa dan jawaban yang diberikan dari pihak Liga Pahlawan Persia. Tetapi, sekali ini bukan lagi oleh Panglima Arcia secara langsung, tetapi oleh kawannya yang lainnya lagi, seorang tokoh perempuan Persia bernama Sou Roushi, dan langsung diterjemahkan sebagaimana biasanya oleh Hiliya tentu saja. Khoai Hyap, jika aku tidak keliru, engkau seperti sudah memikirkan bukan hanya apa yang akan dan sedang terjadi pada hari-hari terakhir ini, tetapi bahkan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Jika memang benar bahwa kekuatan mereka belum sepenuhnya munculkan diri dan baru berupa pertunjukan kekuatan, maka lawan kita benar-benar sangat hebat dan sangat mengerikan. Mereka semua yang datang semalam sudah teramat hebat, meski rata-rata masih belum sanggup menandingi kemampuan Panglima Agung. Tetapi, menurut Panglima sendiri, Khoai Hyap berada tidak di bawah kemampuannya, namun, semalam engkau sampai terluka meskipun memang dikerubuti, sampai tiga tokoh lawan. Itu berarti, kekuatan mereka memang tak dapat kita abaikan apalagi kita remahkan. Maka jika memutuskan menunggu mereka untuk melakukan analisa dan menyusun kekuatan yang baru, maka akan semakin sulit kita menandingi mereka. Khoai Hyap terlihat merenung sejenak, tetapi kemudian setelah menarik nafas panjang dia pun berkata dengan suara perlahan. Sesungguhnya Lohu masih penasaran dan masih menunggu seseorang. Jika Butek Sengpei mengirim begitu banyak tokoh hebat mereka, maka bisa dipastikan, masih ada seorang tokoh terhebat mereka yang akan muncul pada hari perayaannya. Tidak salah lagi, besok adalah hari kemunculannya, atau tepatnya hari ini, dan Lohu rasa tidak bakal salah lagi. Karena itu, untuk memperoleh gambaran menyeluruh apa yang sebaiknya kita lakukan kelak, sebaiknya kita bersabar dan menunggu setelah hari ini berlalu. HMMM, engkau benar khoai Hyap. Bagaimana kuusulkan jika kita bertemu kembali 2 atau 3 hari ke depan karena ada hal yang perlu kami selesaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Pada saatnya kami pun siap. Baik, kita tetapkan saja demikian, bagaimana kalau bertemu malam hari di tempat ini saja usul koaiji. Baik, tetapi jika ada perubahan akan kami sampai secepatnya. Cui sekalian terima kasih atas kehadiran dan ucapan selamat. Yang disampaikan dari semua penjuru. Tetapi, Lohu harus mengatakan sesuatu untuk perayaan yang demikian meriah sambil ikut mengucapkan terima kasih kepada Cui sekalian. Yang pertama, perayaan ini adalah yang perayaan yang paling meriah, karena bahkan musuh nomor 1 Kang Ou sekalipun, yakni Butek Sengong datang mengucapkan selamat. Perayaan ini oleh Butek Sengpe yang dipimpin Butek Sengong, telah dimanfaatkan untuk pamer dan unjuk kekuatan sambil mengancam kita semua. Jika Cui sekalian menyaksikan acara yang meriah ini, maka sebetulnya semua boleh berlangsung setelah semua musuh yang mencoba menyusup dan meracuni Cui sekalian dipukul mundur di hutan selatan, tepi sungai dan di pintu masuk. Bahkan, tokoh-tokoh utama Butek Sengpe berhasil digebah mundur setelah ingin pamer dan ingin melukaiku serta banyak tokoh di benteng keluarga Hukami ini. Bukan karena Lohu menjadi semakin hebat dan dapat menandingi Butek Sengong, tetapi karena semua rencana melawan para penjahat itu disusun dan dilaksanakan oleh Tian Liong Kho Ai Hiap bersama Tek Ui Sinkai. Bahkan tokoh yang membantu Lohu untuk memukul mundur Butek Sengong tadi adalah Tian Liong Kho Ai Hiap sendiri. Lohu sengaja menyampaikan ucapan terima kasih dan pengumuman ini, karena merasa jika pengganti Lohu dalam diri Tian Liong Kho Ai Hiap dan Tek Ui Sinkai sudah dapat maju menggantikan generasi tua. Ucapan terima kasih ini, sekaligus juga untuk meyakinkan kita semua bahwa Butek Sengpe dan Butek Sengong bukanlah tokoh yang tidak dapat kita kalahkan. Sahabat mudaku Tek Ui Pang Cu dan Tian Liong Kho Ai Hiap sudah menunjukkan bahwa melawan mereka bukan sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Sebagaimana jabatan BNGCU hanya disematkan kepada Lohu, maka selanjutnya Lohu menyematkan jabatan BNGCU ini kepada Pang Cu Kaipang, Tek Ui Sinkai. Karena itu, sambil menutup pertemuan ini, mengucapkan terima kasih kepada Cui sekalian, Lohu juga ingin mengingatkan agar kita semua bersatu untuk melawan para penjahat itu. Hanya dengan bersatu maka kita mampu melakukan perlawanan, bahkan menumpas kawanan penjahat yang mengganas itu. Selanjutnya Lohu bertugas hanya untuk sekedar membantu Tek Ui Pang Cu dan Tian Liong Kho Ai Hiap. Terima kasih atas kunjungan dan ucapan Cui sekalian. Pertemuan hari. Ini Lohu tutup dengan penuh sukacita semoga selamat tiba di tempat masing-masing. Bukan main terkejutnya Tek Ui Sinkai, Pang Cu Kaipang menerima penyematan yang tidak diskenariokan dan juga tidaklah dibicarakan dengannya sebelumnya. Bahkan tanpa menanyakan kesediaannya sebelumnya. Lebih terkejut lagi Kho Ai Ji mendengarkan apa yang disampaikan Husinkot ketika menutup pesta perayaan ulang tahunnya yang berlangsung sangat meriah itu. Tetapi keduanya tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa menyatakan persetujuan ataupun penolakan karena memang adalah hak. Dan sepantasnya Husinkot berbicara menutup pesta dan acaranya yang meriah itu. Dan tidak pada tempatnya mereka menyela, karena acara itu milik Ho Po Chu. Sepertinya Husinkot memang sengaja memilih hari tersebut untuk menyampaikan pikiran, pendapat dan pilihannya pribadi untuk masa depan Kang O, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Karena itu, nama Tek Ui Sinkai dan Kaipang justru menjadi semakin berkibar karena menjadi pemimpin rimba persilatan melawan Butek Sengpei. Sementara Tian Liong Kho Ai Hiap atau Kho Ai Ji sendiri menjadi kebuakan ketika menerima penugasan langsung dengan didengar semua orang. Peristiwa yang pada akhirnya membuat. Nama Tian Liong Kho Ai Hiap menjadi semakin dan sangat terkenal. Sekaligus, membebani Kho Ai Ji untuk mengerjakan banyak hal penting dan berkaitan dengan nasib dan keselamatan banyak orang, untungnya dikerjakan dengan Sem Suhengnya, Tek Ui Sinkai. Pertemuan itu sendiri belum langsung bubar. Karena untuk membicarakan hal-hal penting lainnya pada malam hari, Ho Sinkok mengundang tokoh-tokoh utama untuk jamuan terakhir. Bisa dipastikan Ho Sinkok ingin membicarakan hal-hal yang sudah disampaikannya dengan gaya dan kero mengejutkan pada penutupan upacara hari ulang tahunnya. Betapapun, keputusannya memang sangat mengejutkan meskipun banyak yang bisa menerima pernyataannya tersebut. Terutama mengingat bahwa Ho Sinkok memang sudah cukup tua untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin seperti sebelumnya. Meski ketokohan dan kecerdasannya amat dibutuhkan, tetapi dukungan fisik tentunya tidak lagi seperti masa-masa keemasan tokoh tersebut sebelumnya. Jadi, bisa diterima akal. Tetapi pada saat bersamaan Ko Aiji yang mendengar ucapan Ho Sinkok selain menjadi kaget, juga merasa risih dengan kawan-kawannya, Sialan In, Hong Yan dan Tio Liancu yang langsung memberinya selamat. Wah ah 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 ah, selamat Ko Ai Hiap, sungguh sebuah pengangkatan yang sempurna, Hong Yan berbicara secara jujur sebetulnya. Hal yang juga diiakan oleh Tio Lian Chu sambil tersenyum senang menatapnya, tetapi yang oleh Sialan In ditanggapi dengan dingin belaka. HMMM, tidak sepantasnya begini dengus Ko Ai Ji yang kemudian berjalan menjauhi belakang panggung dan tak lama kemudian berkebuat pergi. Awalnya Tio Lian Chu dan Hong Yan menduga bahwa Ko Ai Ji akan berlalu dan kembali dalam waktu tidak akan lama. Tetapi, dugaan mereka berdua keliru. Adalah nona Sialan ini yang dapat menduga dan menebak dengan tepat ketika beberapa saat mereka menunggu dia berkata. HMMM, dia tidak akan kembali dalam waktu singkat. Karena sesungguhnya Tian Lion Ko Ai Hiap sendiri sangatlah sadar bahwa dia masih belum cukup mampu mengemban tugas berat itu. Toa suci, tetapi, kehebatannya potong Tio Lian Chu. Bukan itu Sam Sumui, bukan kehebatan dan kepandainya yang mujijat itu, tetapi karena ada hal-hal lain yang sengaja disembunyikannya. Tetapi, bagaimanapun kita mesti membantunya kelak, ujar Lan In berteka-teki, tetapi karena sikap dan perbawanya yang serius, Hong Yan dan Tio Lian Chu tidak bertanya lebih jauh lagi. Meski sebetulnya banyak tanya di kepala mereka saat itu. Sementara itu, tidak berapa lama setelah upacara penutupan pesta dan kurang lebih sejam atau dua jam sebelum jamuan malam Husin Kot sebelum perpisahan, Tegui Sinkai baru saja memasuki kamarnya. Sam Suheng teguran lemah itu sudah dengan tepat ditebak oleh Tegui Sinkai. Siapa lagi jika bukan Xiao Sutenya? Tina Liong Koai Hiap alias Koai Yang datang berkunjung tetapi, dia menjadi kaget karena Seng Sute termuda tidak lagi dalam dandanan sebagai Tian Liong Koai Hiap tetapi dalam tampilan sebagai busan yang meski berbeda tetapi lebih mirip dengan Koai Yang sebenarnya. Tegui Seng Sutenya bagi mereka yang sudah mengenalnya secara dekat. Lohu tahu engkau akan menemui ku di sini Xiao Sute. H-M-M-M-M-M, memang apa yang disampaikan Hu Po Chu tadi? Terlampau gegabah. Jangankan engkau Xiao Sute, bahkan Suhengmu sendiri juga terkejut dengan penyampaiannya yang terlampau tergesa itu. Tetapi, sangat tidak mungkin kita dapat menyelah pembicaraannya di acara yang memang kelihatannya dipersiapkannya secara khusus tersebut. Karena itu, malam nanti, kita harus bertanya apa yang dimaksudkan Hu Po Chu dengan menyebutkan nama Suhengmu serta juga nama Samaranmu pada kalimat ataupun kata-kata penutupnya tadi. Semoga semua akan lebih jelas sebelum kita semua meninggalkan benteng keluarga Hu. Sam Suheng engkau tahu jika Tian Liong Ko Ai Hiap adalah samaranku, dan amat tidak mungkin menerima usulan Hu Po Chu untuk menjadi Tian Liong Ko Ai Hiap selamanya protes Ko Ai. Ji, sebentar, sabar Sute apa sebenarnya kesulitanmu sehingga sulit untuk tampil sebagai dirimu sendiri, entah sebagai Busan ataupun sebagai Ko Ai Ji seperti yang dikenal Hong Yan Sutemu dan Chit Suhengmu itu berkata Teg Ui Sinkai untuk menyabarkan Ko Ai Ji yang terlihat sedikit panik. Aceh maafkan Sutemu ini, maafkan. Sebetulnya. Sebetulnya, Ko Ai Ji sendiri kebingungan menjelaskan apa alasannya untuk menanggalkan samarannya sebagai Tian Liong Ko Ai Hiap. Apakah sebetulnya karena engkau main-main saja Sute? Tanya Teg Ui Sinkai sambil tersenyum simpul membayangkan kebenaran dugaannya. Dia pun maklum menilai usia Sute-nya yang masih amat muda itu. Sebenarnya memang begitu Suheng aku hanya senang saja. Memakai topeng buatanku sendiri yang berjumlah lima buah, dan yang paling ku senangi adalah topeng yang dikenal sebagai Tian Liong Ko Ai Hiap dan juga topeng sebagai seorang pemuda bernama Teng Hok. Tetapi, sebetulnya ada alasan yang lain mengapa sulit untuk ku terus-menerus tampil sebagai Busan. Ini karena, karena tetap saja Ko Ai Ji sulit menjelaskannya. Terbata-bata kalimatnya. Karena apa Sute desak Teg Ui Sinkai? A-ce-ce, ceritanya panjang Suheng. Sepanjang apapun lohu akan menunggu engkau menceritakannya Sute kejar Teg Ui Sinkai tambah geli melihat. Sutenya sedikit gelisah. Yang sebenarnya Suheng, samaranku sebagai Tian Liong Ko Ai Hiap adalah untuk menyembunyikan identitas dari seorang kakek dan cucunya yang membawa berita kematian Chiang Bu Jin Xiao Lim Siai menuju kuil Siong San. Tetapi, celakanya, waktu di Siong San, sebagai busan hubunganku dengan Non Sialan In, murid dari Subolam Hei Sini sangatlah baik. Tetapi, sebagai Tian Liong Ko Ai Hiap justru sebaliknya, Nona itu selalu cari perkara untuk menantangku melakukan pibu. Jadi rada sulit untuk menjelaskan samaranku kepadanya. A-ce-ce, begitu rupanya kisah dan kesulitanmu Sute. Bolehkah Suhengmu ini menebak kejadian lainnya? Tanya Teg Ui Sinkai sambil tersenyum, sekali ini senyumnya terlihat geli dan memahami perasaan Ko Ai Ji. Silahkan Sam Suheng. Sebagai busan engkau kelihatannya mencintai gadis cantik murid Lam Hei Sini itu bukan sayangnya sebagai Tian Liong Ko Ai Hiap. Kalian seperti ada ganjalan berat jika bukannya bermusuhan. Apakah memang demikian adanya Teg Ui Sinkai sambil tersenyum menggoda adik seperguruannya itu. Wajah Ko Ai Ji Son tak berubah menjadi merah padam. E-ce-ha, A-ce-ha, Sam Suheng, sebenarnya bukan begitu, tapi, Ko Ai Ji jadi gelagapan ketika ditembak terus terang oleh Suhengnya. E-ce-ha, A-ce-ha, A-ce-ha apaan? Seorang laki-laki harus berani berterus terang. Apalagi terhadap Suhengmu yang menjadi wali dan mewakili Suhu sebagai orang tua bagimu, masak engkau bersikap seperti itu Sute Tegur Teg Ui Sinkai keren, padahal hatinya geli bukan main. Berbareng kasihan melihat Sute kecilnya itu sesaat tercenung, gelagapan. Tetapi yang kemudian terlihat hebatnya adalah, setelah ditegur olehnya, dengan cepat Ko Ai Ji menemukan dirinya, berubah menjadi amat tenang dan malah dengan cepat menjawabnya penuh ketegasan. Engkau benar Sam Suheng, aku memang menyukainya tegas. Suara Ko Ai Ji yang membuat Suhengnya tertegun dan bangga sekaligus. Dia bisa melihat jelas sekaligus merasakan apa yang bergejolak dalam batin Sute-nya, tetapi setelah dia diingatkan, dapat menentukan sikap dengan tegas. Menyukai atau mencintainya kejar Teg Ui Sinkai, ingin menegaskan meski sudah dapat menyimpulkannya sendiri. Terus terang dua-duanya Suheng. Bagus, begitu baru sikap seorang jantan sejati. Setidaknya Suheng kini percaya dan paham mengapa engkau begitu kerepotan untuk selalu berganti rupa dari Busan menjadi Tian Liong Ko Ai Hiap dan cenderung jarang menampilkan Ko Ai Ji. Baiklah, untuk urusan itu dapatlah dipahami seutuhnya, tetapi untuk menolak permintaan Ho Po Chu sama sekali tidak tepat. Jika engkau tampil sebagai Tian Liong Ko Ai Hiap, maka wibawa dan kata-katamu akan dengan mudah diterima banyak orang, tetapi sebagai Busan atau Ko Ai Ji, akan kerepotan orang untuk mempercayaimu. Karena itu, biarlah engkau untuk sementara tetap sebagai Tian Liong Ko Ai Hiap, karena dalam samaranmu itu, Suhengmu akan sangat butuh bantuan mengerjakan banyak hal ke depan menggantikan Hu Sinkok. Tetapi, untuk selanjutnya, Chitsute juga harus segera mengetahui samaranmu itu, meskipun hanya kami berdua yang akan mengenali dirimu seutuhnya. Jika ada yang lain lagi, itu bukanlah dari Suhengmu ini, tetapi mungkin kelalayanmu. Baiklah, jika Sam Suheng memerintahkan demikian, maka aku akan menurutinya. Hanya, Sam Suheng hendaknya membantuku, karena pada pertemuan sebelum perpisahan nanti Suhengmu enggan untuk datang. Malam ini hingga besok hari, Tian Liong Ko Ai Hiap akan memilih beristirahat dan Busan yang akan menampilkan dirinya. Tolong Suheng sampaikan kepada ketiga temanku itu, Hong Yan, Sialan In dan Tio Lian Chu bahwa besok mereka akan kutemui, tapi malam ini Suhengmu ingin beristirahat. Selain, terus terang saja ada persoalan lainnya yang ingin ku analisa lebih dalam lagi. H M M M M M, apakah masalah itu sangat penting Suhete tanya Teg? Ui Sinkai dengan wajah yang berubah menjadi amat serius. Ada hal mencurigakan dari butek sengong yang sutemu hadapi tadi Suheng, sepertinya ada sesuatu yang dapat ku kenali tetapi sepertinya juga tidak. Terasa aneh, asing dan hebat luar biasa meski seperti ada bagian dari kenanganku ataupun bagian dari ingatanku yang dekat dengan gerak-gerik tokoh itu. Karenanya, malam ini Suhengmu ingin menganalisa lebih dalam. H M M M M M M, baiklah jika demikian, besok biar kita lanjutkan lagi, Teg Ui Sinkai dapat menangkap nuansa amat serius di balik kata-kata adik seperguruan termuda itu. Karenanya, dia pun mengijankan Ko Aiji ataupun Tian Liyong Ko Aihiap untuk absen dan tidak menghadiri jamuan perpisahan yang diselenggarakan khusus untuk mereka oleh H W Sinkok. Ketika Ko Aiji menyebutkan apa yang membuatnya penasaran kepada Suhengnya, hal itu memang benar dan tidaklah mengada-ada. Meksi memang tidak semuanya. Kepenasarannya sudah diawali sejak pertemuannya dengan Lam Hei Sini. Dia menemukan kenyataan betapa Lam Hei Sini mengalami hal yang berbeda dengan Bute Ho Siosuhaunya dan juga Tian Ho Ato Su. Dia, Lam Hei Sini, ternyata tidaklah mesti beristirahat panjang untuk pulih kembali seperti kedua tokoh dewa lainnya. Dan Lam Hei Sini seperti sedang menunjukkan sesuatu kepadanya dengan jalan dan kera yang terselubung dan misterius. Bahwa meski telah menjalankan ilmu mujijat atau ilmu Tian Kong Kiai Kong, tenaga dalam ajaib, yang mestinya membuatnya kehilangan banyak tenaga, tetapi ternyata bagi Lam Hei Sini tidaklah demikian. Sebaliknya Ko Aiji melihat betapa Lam Hei Sini, subonya itu, justru meningkat kemampuannya melebih kemampuan suhunya Bute Ho Siosuha dan Tian Ho Ato Su berdua. Ada apa gerangan dengan ilmu khusus tersebut? Ilmu yang konon dapat merangsang bergolaknya tenaga dalam seseorang, dari aliran lurus, dan kemudian bahkan menampungnya untuk kemudian dapat memperkuat tiwa Kang sendiri. Sungguh satu rumusan dan teori baru yang sangat mencengangkan dan membuat Ko Aiji tertarik dengan amat sangat. Bahkan rasa penasarannya cenderung memikatnya untuk mempelajari dan menjajaki serta mencari tahu apa dan bagaimana. Hal kedua yang menghadirkan kepenasarannya adalah munculnya tiga orang tokoh hebat setingkat tiga Dewa Tionggoan, Mohwe Ehud, Sembo An Yo Chu dan Liu Kong De Je yang kekuatan mereka jelas-jelas setara dan seimbang dengannya dalam hal kekuatan Iwakang. Ini yang membuatnya menjadi sangat penasaran dan ingat dengan rumusan ilmu Tian Kong Kie Kong, dan karena itu dia memilih untuk melakukan sama di malam itu. Karena dia merasa menemukan banyak pilihan, banyak rumusan dan banyak sekali jalan yang perlu untuk diluruskannya agar bermanfaat dan bukannya hilang dan kemudian berlalu tanpa jejak. Untuk hal ini, kepenasarannya dengan ilmu Tian Kong Kie Kong, di benak Ko Aiji juga jadi dipenuhi dengan gerakan-gerakan mujijat yang dikumpulkannya, terutama sejak mengamati pertarungan Sialan In melawan Tio Lian Chu serta pertempuran hebat lainnya selama beberapa hari terakhir. Terutama pertarungan yang terakhir saat dia melawan ketiga tokoh sepuh yang hebat, Sembo An Yo Chu, Mohwe Ehud dan juga Liu Kong Jie. Semua itu bermuara dalam benaknya ditambah dengan rumusan dan penjelasan singkat Lam Heis ini. Dan hal ketiga adalah pelajaran gabungan yang diturunkan Bute Hwasyo sebelum menghilang, yang juga sudah mulai didalaminya dan membuatnya mampu menanjak menandingi kekuatan Mohwe Ehud. Meski baru sekali dua kali melatih dirinya, tapi Ko Aiji merasakan betul betapa dia mengalami kemajuan yang hebat dan luar biasa. Padahal, menurut Bute Hwasyo, kemajuan pada awalnya memang pesat, tapi perlahan akan berlangsung secara alamiah dan menyesuaikan dengan bakat, ketekunan dan keuletan orang yang melatihnya. Ko Aiji menyadari jika dia memang baru di tahap awal, tetapi itu pun sudah hamat mengembirakannya karena beroleh hasil yang diluar dugaannya. Sementara hal terakhir ialah kekagetannya jika ternyata Bute Sengong benar-benar adalah tokoh yang sakti dan hebat serta masih belum dapat dikalahkannya. Bahkan dia seperti kalah tipis, kalah pengalaman meski saat itu dia mengandalkan gabungan kedua Iwakang mujijatnya. Begitupun, Ko Aiji hanya mampu membuat keadaan mereka berdua seimbang dan tak mampu untuk saling mendesak ataupun saling menundukan lawan. Terasa sekali, Iwakang lawannya sangat alat dan amat licin sehingga tak mampu dikuasainya sebagaimana Iwakang lawan-lawan hebat lainnya. Memang Iwakang lawan masih sama kuat dengannya, seperti juga lawan-lawan beratnya selama ini, seperti ketiga tokoh tua yang menyerangnya di hutan selatan. Tetapi, meski sama kuat dengan ketiga tokoh itu, tetapi Iwakang lawan punya keistimewaan sebagaimana dirinya yang juga memiliki keistimewaan, meski amat berbeda. Jika Iwakangnya memiliki kemampuan untuk menyedot, mengiring, membalikan dan melontarkan ataupun membalikan serangan Iwakang lawannya, maka Iwakang lawan juga memiliki keistimewaannya sendiri. Sangat alat dan licin, lemas dan dapat kuat, sangat kuat malahan, serta mampu main petak umpet dan bahkan saling melibas dengan Iwakangnya. Masih ada hal lain yang juga dipikirkan Kuaiji, meskipun jika dibanding dengan kepenasarannya atas tiga hal di atas, terasa berbeda urgensinya. Pertemuannya dengan kakak beradik Ye Ulian dan Ye Ukong dari Hang Lui Bun, pertemuan dengan Ilya dan undangan Panglima Arcia menuju Persia, urusannya dengan Sielan In sebagaimana amanat Lam Hei Sini. Tetapi tiga hal di atas sungguh amat menyita perhatian dan sangat menguras pikirannya untuk dianaisis dan dicerna lebih jauh. Maka, setelah Tek Ui Sinkai pergi meninggalkan kamarnya, Kuaiji tidak lama kemudian sudah tenggelam dalam samadinya. Dengan mengumpulkan semangat, kekuatan batinnya dan kemudian secara perlahan-lahan menyusun ingatan dan kenangannya, dikelola dan ditanamkan dalam ingatan serta mencari simpul-simpul pemahaman yang lebih jelas. Setelah satu jam, Kuaiji sudah tidak ingat diri lagi. Tenggelam dalam pendalaman atas hal-hal yang masih belum dimengertinya, mencoba mencari jalinannya dan terakhir tanpa disadarinya, dia pun mulai melanjutkan latihan sesuai petunjuk Butehwasyu. Dengan keadaannya sekarang, yakni berlatih dalam posisi samadhi, kemajuan yang dialaminya sungguh-sungguh menakjubkan meski tanpa disadari Kuaiji saat itu. Hal ini dikarenakan pengalaman terakhir serta pertarungan yang dihadapinya berapa waktu terakhir sungguh menguras tenaga dan juga iwakang dan tertanam di alam bawah sadarnya. Bahkan selain berlatih warisan itu, Kuaiji perlahan menerawang ilmu Tian Kong Kie Kong yang amat mujijat itu. Tetapi, jika dia berkembang dan kemudian menemukan jalan lapang dalam latihan gabungan iwakangnya, maka dalam ilmu Tian Kong Kie Kong dia seperti berjalan di tempat. Dia tidak ada mengalami kemajuan yang cukup berarti. Jalan di tempat dan seperti tak mendatangkan hal yang bermakna. Ketika menjelang subuh, dia justru tertarik dan mendalami ilmu lawan yang mujijat dan membuatnya bingung. Perlahan namun. Pasti, dia menemukan care dan unsur yang semakin lama semakin terasa mirip dan juga ada dalam ilmu Tian Leong Pet Pian. Dalam keuletan, kelemasan dan kemampuan guna berkelit dan gerak-gerik misterius serta sulit terantisipasi lawan, sungguh terdapat kemiripan dengan ciri iwakang butek sengong. Hal ini pada awalnya membuatnya sangat kagum, meskipun terbersih kecurigaan dan keheranan yang dalam. Bukannya ingin meniru iwakang mujijat lawannya itu, tetapi keadaan itu memang amat menarik dan membuat Ko Aiji tertantang untuk memahami dan menemukan care mengatasi kehebatannya. Ini yang menantang dan membuat Ko Aiji yang memang bandel, cerdas dan ulet menjadi benar-benar kesengsem DNA bahkan akhirnya membuatnya tenggelam dalam pendalaman dan pencarian hingga pagi hari. Tanpa lelah dan tanpa henti dia menganalisa, memeriksa dan membandingkan dengan khasana pengetahuannya yang memang sudah amat luas itu. Tetapi lama-kelamaan, Ko Aiji menjadi semakin curiga dan semakin tertarik. Karena semakin dia membayangkan, semakin mendalami, semakin dia menemukan betapa banyak ciri yang mirip antara iwakang butek sengong dengan karakter ilmu Tian Leong Pet Pian. Meski yang satu adalah ilmu gerak sedangkan satunya lagi adalah ilmu iwakang. Tetapi, semakin dipikirkan, semakin didalami, semakin Ko Aiji menemukan banyaknya kesamaan, bahkan Ko Aiji seperti menemukan keliaran dan kemistriusan serta kemujijatan ilmu geraknya dalam efek dan perbawa dari ilmu iwakang. Sampai akhirnya dia pun menyimpulkan sendiri dengan masih penuh tanda tanya, kemungkinan itulah lembaran yang dicopot orang dari kitab mujijat miliku yang dihadiahkan oleh Chit Suheng, pikirnya pada akhirnya. Aceh, tak salah lagi, itulah latihan Kowikoat dan petunjuk ilmu iwakang yang sudah hilang dicopot orang dari kitab mujijat itu simpulnya pada akhirnya. Ko Aiji memang tidak mungkin melatih ilmu iwakang yang kowikoatnya tidak dia miliki itu. Bahkan jika dia miliki pun, tetap saja dia tidak akan sanggup untuk melatih iwakang yang dasarnya berbeda jauh dengan dasar iwakangnya. Dan sudah tentu dia mengerti, bahwa aliran iwakang perguruannya berdasarkan ikin keng yang amat mujijat itu. Berbeda dengan aliran iwakang lawan yang lebih mengutamakan semangat dan pengolahan hawa jalur lain. Tetapi, pemahaman Ko Aiji sedikit banyak membantunya untuk lebih memahami tata gerak lawan, memahami gelagat dan kehebatan iwakang lawan. Dan sekaligus mulai mengerti bahwa untuk dapat mengalahkan atau menaklukan lawan, hanya dapat dia lakukan dengan memahami secara sempurna aliran iwakangnya sendiri. Itulah sebabnya, ketika memasuki pagi hari, dia memutuskan untuk tetap terus berlatih dan tetap menutup diri melanjutkan latihannya. Dan sekali ini, dia memantapkan hati dan konsentrasinya untuk berlatih menurut petunjuk terakhir Butehwasyu. Ketika Tegui Sinkai memasuki kamar dan sampai akan meninggalkan kembali kamar itu pagi harinya, dia masih tetap menemukan Ko Aiji yang dalam posisi samadhi. Bahkan dia bisa merasakan betapa seriusnya dan betapa sengsute tenggelam dalam samadhi dalam posisi berlatih itu. Sebagai seorang tokoh silat yang berkepandayan hebat, Tegui Pangcu tentu maklum apa yang sedang terjadi dan karenanya dia memandang Ko Aiji sambil menarik nafas panjang. Pandangan yang tertuju ke arah Ko Aiji, tidak salah lagi adalah pandangan sayang yang tak tersembunyikan. Ya, Ko Aiji memang tidak dan bukan sekedar siau sute baginya, lebih dari itu, dia menyelamatkan nyawa Ko Aiji dari ancaman dua manusia Gep Tionggoan yang sangat berbahaya di masa kecilnya. Bahkan kemudian menerima mandat dan amanat gurunya untuk menilik, bertindak dan menjadi wakil suhunya sendiri menghadapi Ko Aiji dan juga menjadi wali dan orang tua bagi siau sutenya itu. Dengan sejarah panjang hubungannya dengan Ko Aiji, wajar jika kakek sakti, Pangcu. Kai Pang itu menaruh rasa sayang dan kasih yang besar. Apalagi, karena dia adalah satu dari hanya berapa gelintir manusia yang tahu rahasia besar dari sengsute. Sute yang sudah menanam pengaruh luar biasa bagi rimba persilatan Tionggoan dengan menjadi seorang Tian Liong Kauai Yehyap. Memang, waktu itu Ko Aiji sedang dalam masa-masa yang paling menentukan atas pemahamannya terhadap ilmu gabungan kedua suhunya. Hal yang sedang dalam proses pemahaman dan dilatihkannya langsung sejak menjelang dini hari. Karena itu, hingga pagi hari, Ko Aiji masih tetap tenggelam dalam latihannya dan belum terlihat tanda-tanda akan menyelesaikan latihannya melalui samadhi itu. Dan tentu saja Tek Ui Sinkai paham dengan keadaan seperti itu, keadaan yang tidak boleh dia ganggu. Karena dia pun dalam posisi dan pemahaman seperti keadaan Ko Aiji saat itu, akan bertindak serta berlaku sama. Yaitu akan tetap melanjutkan latihan sampai memperoleh atau mencapai tahapan yang sudah ditetapkannya atau tahapan yang diharapkannya dapat dicapai dan diperoleh melalui latihan yang tekun itu. Tek Ui Sinkai sekali lagi memandangi Ko Aiji dengan pandangan penuh kasih dan penuh kekaguman, baru kemudian memutuskan keluar dan menemui kawan-kawannya. Siang harinya, tepat di waktu makan siang, baru Ko Aiji menyelesaikan latihan melalui samadinya. Menjelang tengah hari, Tek Ui Sinkai memang sudah berniat dan memutuskan untuk menggugah Ko Aiji dari samadinya, meski sebenarnya sudah beberapa saat sebelum Tek Ui Pang Cu dan Cu Pang Cu, Tian Chong Pei, masuk, Ko Aiji sudah sioman. Xiao Su Te, sudah saatnya kita menemui teman-teman untuk membicarakan apa yang akan dikerjakan ke depan. Aceh, terima kasih Sem Su Heng, Chit Su Heng. Aku sudah siap, tetapi untuk saat ini adalah lebih baik tampil bukan sebagai Tian Liong Ko Aiji, tetapi menjadi busan kembali. Karena busan sudah lama tidak munculkan diri. Baik, terserah hengkau saja Xiao Su Te, jawab Tek Ui Sinkai, Pang Cu Kaipang, sambil tersenyum maklum. Belum lagi mereka melangkah keluar, Kuan Kim Cheng dengan ditemani Nona Nye Obwe serta Nona Nadian yang kini sama-sama sudah kembali menjadi Nona, datang menjemput dan sekaligus memani Ko Aiji menuju ruang makan. Mereka pun sudah merasa rindu untuk bertemu dan bercakap dengan Ko Aiji. Ayolah Sante, sudah terlampau lama engkau beristirahat setelah bekerja keras untuk membuat pil anti racun itu, Sapa Kuan Kim Cheng dengan diiringi Nadian dan Nye Obwe. Khusus Nona yang terakhir terlihat tersipu malu dan sinar matanya menyiratkan kerinduan seorang gadis. Benar San Koko, Bwee Mwe sudah tidak sabar untuk bertemu. Hihihik Nadian menambai sambil melirik Nye Obwe. Maksudnya untuk melanjutkan menimbal latihan ilmu silat, Sante Kim Cheng menjadi tak tega meihat keponakan nguridnya itu. Menjadi salah tingkah dengan wajah memerah meskipun mulut tersenyum malu-malu mau. Tetapi Tek Ui Pangcu yang sudah cukup banyak usianya, seperti juga Chu Pangcu, cukup maklum dengan adegan yang tersaji di hadapan mereka berdua. Tidak mungkin salah, Nye Obwe Seng Cucu Hartawan Nye Obwe, kelihatannya jatuh hati kepada adik seperguruan mereka yang memang masih muda namun yang memiliki kesaktian yang luar biasa itu. Tetapi, sekali pandang mereka langsung maklum bahwa Kuaiji kelihatannya tidak menaruh perasaan yang sama terhadap si gadis. Tanpa terasa keduanya menjadi bersimpati kepada Nona Nye Obwe, meskipun mereka berdua tahu bahwa tidak akan dapat mereka berbuat apa-apa untuk membantunya. Acah, cinta akan selalu memakan korban kapampun dan dimanapun, Desistek Ui Pangcu dalam hati. Tetapi di mulut dia berkata, Ayo anak-anak, kita sudah ditunggu. Jika malam sebelumnya Hu Seng Kok menjamu seluruh tokoh utama termasuk Hong Yan dan Sialan In dari kalangan muda, maka siang hari ini Hu Seng Kok secara khusus mengundang Busan meski dia masih belum mengetahui identitas Busan yang sebenarnya, tetapi Tek Ui Pangcu sudah memberi tahu siapa yang meracik obat pemunah racun yang banyak menyelamatkan anggota benteng keluarga Hu dan anggota Kaipang yang bertugas malam sebelumnya. Dan karena Busan memang lebih banyak beristirahat setelah bekerja keras, seperti informasi Tek Ui Seng Kai, maka hari itu dipilih untuk secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada si anak muda. Hahaha, semudah ini engkau sudah memiliki kemampuan mujijat dalam ilmu pengobatan. Lohu sungguh kagum anak muda Pu Ji Ho Seng Kok begitu semua sudah mengambil tempat. Duduk, termasuk Kim Ceng, N.I.O.B.W.E. dan N.I.A.D.I.N. yang memang datang bersama Busan A.C.H., Lo Chiampo E. terlampau memuji, K.O.I.G. berkata dengan suara rendah dan merasa malu dengan pujian tokoh sebesar Hu Seng Kok. Hahaha, lebih 50 tahun Lohu berkelana dan mengenal banyak tabib mujijat. Tentunya Lohu dapat menyimpulkan kemampuan dan kesangguhanmu sampai di tingkat mana anak muda, karenanya jika Lohu memuji, berarti memang engkau punya kemampuan yang hebat anak muda, Hu Seng Kok berkata sambil mengelus janggutnya dan memasang wajah sangat serius. Memang benar Sanji, tidak banyak kami mengenal tabib yang memiliki ilmu meracik obat seperti yang engkau lakukan. Karenanya engkau tidak perlu terlampau merendahkan dirimu sendiri, berkata T.U.I.Pang Chu menguatkan pujian yang dikemukakan Hu Seng Kok sebelumnya. A.C., Bo Ampua malu sendiri jadinya. Toh juga hanya sekedar meracik dan membuat obat pemunah racun kebisaan Bo Ampua E. A.C.H. bohong, dia bahkan mampu meningkatkan kepandayan kami bertiga meskipun dia sendiri tidak dapat bersilat Lo Chiampo E. Dengan maksud mengangkat serta memujikan nama Busan. N.I.O.B.E. membuka salah satu rahasia penting Busan dan membuat Ko A.I.G. menjadi serba salah. Dan benar saja, bukan hanya Hu Seng Kok, bahkan pun T.U.I.Pang Chu dan Hu Pang Chu, kedua suhengnya memandang Busan dengan tatapan tidak mengerti. H.A.A.A.A.A., benarkah memang demikian Sanji bertanya T.U.I.Pang Chu, berpura-pura sebetulnya, tetapi juga kaget karena keadaan pada waktu itu, sangat mungkin bisa membuka rahasia Busan sebagai Ko A.I.G. dan sebagai Tian Liong Ko A.I.H.I.P. T.U.I.Pang Chu sendiri bahkan pun tahu, bahwa Ko A.I.G. masih menyimpan banyak rahasia besar lainnya. A.C.C.K., Nona B.E. terlampau melebih-lebihkan Pang Chu, hanya ingatan-ingatan yang berguna buat mereka belaka. Tidak ada yang luar biasa, jawab Ko A.I.G. yang ingin menegur N.I.O.B.E. tetapi akhir-akhirnya menjadi tidak tega. Keadaan menjadi makin rumit ketika N.I.O.B.E. kembali nyeletuk. Kenyataannya, kepandaian kami bertiga menanjak cukup hebat, termasuk Sushokim Kwan Cheng N.I.O.B.E. Entah mengapa justru merasa semakin senang karena dengan demikian busan semakin dianggap penting. Melihat orang yang dicintai, menjadi penting dan dihormati orang, mendatangkan perasaan ikut bangga bagi pihak yang sedang mencintai. Yang terjadi kemudian adalah sebuah kerumitan. Kerumitan yang lahir dari upaya kecil untuk mengangkat harga seorang yang dikasihi dan dicintai, di mata banyak tokoh persilatan lainnya. Sudah jelas, kepandaian seorang Kwan Kim Cheng, tentu saja bukan kepandaian seorang tokoh kelas rendahan. Bukan kepandaian kacangan dan seperti kebanyakan tokoh persilatan yang tak berisi tapi banyak gaya dan banyak mulutnya. Sebagai murid seorang tokoh sakti dari pintu perguruan ternama, Siaulim S.I.E., bahkan murid dari salah satu sesepuh mereka yang berkepandaian mujijat, tentu saja kepandaian seorang Kwan Kim Cheng bukanlah kepandaian biasa. Dan terdengar aneh dan janggal jika dengan ilmu setinggi Kwan Kim Cheng itu pun, toh tetap saja masih berguru dan mendapat petunjuk-petunjuk busan ini tentu saja bukanlah fakta biasa, tetapi fakta yang sangatlah luar biasa, aneh dan sulit untuk dipercaya. Maka sekarang, bukan hanya seorang Housin Kok, tapi bahkan Tek Ui Pangcu dan Cupangcu sendiri menjadi ikut-ikutan kaget setengah mati. Dan jadi lebih kaget lagi ketika terdengar Nadine, seorang murid wanita Mohwe Ehud yang sudah menyeberang. Kepihak mereka, juga sampai ikut-ikutan menguatkan kata-kata N.I.O.B.E. sebelumnya. Memang benar demikian, kami bertiga, termasuk Kwan Koko memang mengalami kemajuan yang tidak sedikit selama beberapa minggu terakhir menerima dan juga mendapatkan petunjuk-petunjuk untuk berlatih dan memperdalam ilmu silat dari busan, celutuknya dengan kata-kata polos dan tak dibuat-buat. Tetapi, jika Tek Ui Pangcu merasa curiga dan kaget, apalagi seorang Housin Kok yang terkenal sangat tawas, teliti dan cerdas itu. Aceh, kepandayan Kwan Kim Cheng sebagai tokoh muda Siao Lim Sie sudah kita ketahui, juga Nonan Adien memiliki kepandayan yang terhitung jago kelas utama dewasa ini. N.I.O. Wang Wei meski seorang hartawan, tetapi juga anak murid Siao Lim Sie, cucunya tentu saja bukanlah tokoh sembarangan. Mana bisa seorang pemuda seperti busan meningkatkan kemampuan kalian jika kepandayannya sendiri masih berada di bawah kalian, atau malah tidak mampu bersilat sejatinya? Pertanyaan Housin Kok diajukan kepada Kwan Kim Cheng, N.I.D.I.N. dan N.I.O.B.E. Tetapi baik Cu Pangcu, Tek Ui Pangcu dan juga Ko Aiji paham belaka kemana arah pertanyaan itu yang sesungguhnya. Meski, begitu, yang membuat Tek Ui Pangcu dan Cu Pangcu sangat. Kagum adalah ketika mereka melihat busan yang tetap tenang dan tidak menjadi gelisah sedikitpun. Hanya saja belum lagi busan bereaksi dan menjawab, justru terdengar Kwan Kim Cheng berkata, A.C.C., terus terang jika harus dikatakan memang teramat aneh Hulociyam Pue. Meski adik busan ini tidak mampu bersilat, tidak memiliki kekuatan Iwakang dan hanya berlatih ilmu pernafasan, tetapi adik dia ini memiliki wawasan dan teori ilmu silat yang sungguh luas dan sungguh kaya serta mujijat. Bahkan pun menguasai tata letak dan care beroperasinya jalan darah serta arus dan aliran Iwakang, sehingga juga memiliki pemahaman yang detail mengenai upaya dan care untuk merangsang peningkatan Iwakang kami bertiga. Hal itu terutama dia lakukan melalui tata gerak dan menata lagi penataan pernafasan yang diselaraskan dengan ilmu silat, lewat latihan yang tekun dan tepat. Tapi memang, yaa begitulah, dia sendiri sayangnya tidak memiliki kemampuan untuk bersilat. Penjelasan Kim Cheng memang jujur dan seperti yang dijelaskan Busan kepada mereka selama ini. Tetapi, bagi seorang yang secerdik dan secerdas Huxin Kok, penjelasan tersebut terlampau sumir dan terlampau banyak lubang kelemahannya. Tek Ui, Sinkai dan Chu Pangcu melihat reaksi Huxin Kok yang justru menjadi tenang tetapi matanya jelas bersinar terang dan senang. Taulah mereka, terutama Tek Ui, Sinkai, bahwa tokoh tua yang cerdik itu pasti sudah paham dan tahu jelas keadaan seorang koaiji. Dan mereka pun jelas amat paham bahwa tokoh tua itu tidak akan berhenti untuk mencari tahu dengan care dan strateginya yang biasanya ampuh dan tokser. Selakanya, mereka lebih sering tidak mampu mengikuti care dan jalan sang tokoh tua itu ketika mencari jawaban atas ketidaktahuan yang membuatnya penasaran. Hal ini dikarenakan, selalu saja ada care dan ada strateginya yang tidak biasa dan sulit mereka tebak sebelumnya. Strategi dan care yang sering tidak terlintas di benak mereka, tetapi ampuh dalam mencari tahu dan mencari paham atas sesuatu yang terlihat sulit untuk dipahami. Keduanya kaget, kecuali Busan yang tenang saja ketika mendengar tokoh itu berkata, Sudahlah, di atas semuanya, secara khusus atas nama benteng keluarga Hu bahkan juga atas nama seluruh rimba persilatan Tionggoan, Lohu mengucapkan banyak terima kasih atas jerih payah dan bantuan besar dari engkau Busan Hu. Sinkok berkata dengan nada serius dan tetap ramah sambil memandang Busan sebagai orang yang memiliki banyak kebisaan. Ko Aiji jadi merasa sedikit bangga dengan ucapan tersebut, tetapi juga sadar bahwa persoalan dengan Hu Sinkok masih belum selesai dan akan ada ekornya nanti di belakang. Jika Busan sudah mengantisipasinya, adalah Tegui Pangcu dan Cu Pangcu, kedua suhengnya yang sebaliknya menjadi amat heran. Mengapa Hu Sinkok tidak terlihat mencecar dan mengejar Busan untuk penjelasan yang lebih tegas? Baiklah, mari, sudah waktunya kita makan siang. Hu Sinkok membuyarkan beragam analisa dan tanda tanya di benak banyak orang saat itu. Tetapi, waktunya saat itu memang benar, sudah saatnya makan siang. Makan siang berlangsung secara lebih santai dengan percakapan-percakapan yang cenderung ringan. Tidak nampak sedikitpun dari kata-kata dan gerak tubuhnya jika Hu Sinkok masih akan mengejar rahasia Busan entah mengapa. Sementara Busan sendiri sudah bertingkah kembali seperti biasa, seorang pemuda yang polos namun cerdas dan teriat tidak punya kemampuan ilmu silat sama sekali. Diam-diam Tegui Sinkai mengagumi kedua orang itu, seorang tua dan yang seorang lagi masih sangat muda, namun mereka keduanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tetapi Tegui Sinkai sangat paham, jika dengan caranya sendiri Hu Sinkok akan terus bertanya dan terus mencari tahu. Jika saat itu dia seperti sedang. Tidak peduli, itu menunjukkan hal sebaliknya. Bahwa Hu Sinkok yang paham dengan situasi tidak akan mengejar informasi itu, tetapi setelahnya, dia pasti sudah punya strategi yang saat itu sedang dirancangnya. Entah apa dan entah bagaimana. Anak muda, lo hu ingin menghadiahkan sesuatu kepadamu sebuah barang sebagai kenang-kenangan dan sekaligus ungkapan terima kasih dari kami keluarga. Bisakah menemuiku di kamar baka setelah jamuan ini bubar, atau yaa, mungkin agak sore juga tidak mengapa benar saja, Dugaan Tegui Sinkai memang amat tepat dan tidak salah. Tetapi anehnya, dia tidak melihat sedikitpun rasa panik dari sinar Metu Khoai Ji. Sebaliknya, Metu Sutenya itu justru berbinar-binar gembira dan berlagak seperti sedang penasaran karena akan mendapatkan hadiah dari Hu Sinkok atau Hou Beng Cu. Melihat semua itu, seorang Tegui Sinkai, Pang Cu Kai Pang justru menjadi pusing sendiri memikirkannya. Kiong Hi Sanji, engkau memperoleh perkenan di hati Hu Beng Cu. Adalah baik jika engkau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Hu Beng Cu yang murah hati dan bubi mantek. Ui Pang Cu mengingatkan Samlil melirik dan tersenyum kepada Busan dan juga Cu Yinglun atau Cu Pang Cu, adik seperguruannya ketujuh yang saat itu sedang memandangnya. Terima kasih atas perhatian dan kasih Hulo Chi Ampue, Bo Ampue benar-benar merasa tersanjung meski merasa tidak semestrinya memperoleh hadiah khusus dari keluarga Hulo Chi Ampue. Sesungguhnya Bo Ampue melakukannya karena memang itulah satu-satunya kebisaanku sambil berkata Ku Ai Ji mengulapkan. Tangan memberi hormat kepada jago tua itu. Dan menjelang pertemuan mereka akan bubar, Kuan Kim Cheng memutuskan untuk memanfaatkannya dengan berpamitan kepada Hu Sien Kok dan juga Teg Ui Pang Cu secara langsung, mumpung ada kesempatan. Hulo Chi Ampue, terima kasih atas jamuan makan siangnya. Mohon dimaafkan, besok pagi kami harus segera berpamitan, karena Bo Ampue harus mengantarkan pulang cucu dari NIO Suheng ini, Nona NIO Bo E. E. Acah, jadi kalian pun akan segera berpamitan baiklah. Baiklah Kuan Xiao Hiap. Mohon engkau sampaikan salam serta hormat lohu kepada suhumu yang budiman itu, dan tentu juga kepada NIO Wang Wei, semoga dia segera pulih kembali seperti sedia kalah. Katakan, jika ada yang beiau butuhkan sekedar bantuan dariku, jangan segan-segan untuk memberitahu. Dan engkau, NIO Kuanio, engkau sampaikan juga kepada kakekmu. Itu, bahwa kapan-kapan lohu akan datang menyambanginya di pesanggerahan keluarga NIO yang luar biasa indahnya itu. Tetapi, kalau waktu itu datang, maka lohu pasti akan berada di sana tanpa memberitahukan kepadanya terlebih dahulu, biar menjadi kejutan buatnya. Terima kasih Hulu Chiam Poe, pesan itu pasti akan Xiao Huta sampaikan kepada Kong Kong. Bisa kupastikan, Kong Kong pasti akan sangat senang menyambut kunjungan dan kedatangan Hulu Chiam Poe. Hahaha, baiklah, baiklah anak naka, hati-hati dalam perjalanan kalian nantinya. Dan, engkau busan, jangan lupa, lohu akan menunggumu di kamar bako nanti. Tek Ui Pangcu dan Cu Pangcu, jika memang berkenan dan punya waktu yang memadai dan cukup, maka jiwi berdua juga boleh datang menemani busan untuk menemuiku nanti di kamar bacaku. Baik, dengan senang hati Hulu Chiam Poe, Bo Ampoe pasti akan datang bersama Tek Ui Pangcu dan juga Cu Pangcu Ujar Bu. San sambil melirik sambil tersenyum kepada kedua kakak seperguruannya itu. Pun Lut Kiam Ke, jago pedang pengejar Guntur, Hou Sinkok atau Hou Po Chu, adalah pemilik benteng keluarga Hu di Telaga Kun Bengo dekat Kota Yain, atau juga terkenal sebagai BNGCU Rimba Persilatan Tionggoan. Pada saat itu dia terlihat sedang duduk dan seperti berpikir keras, kadang dia berdiri dan berjalan mondar-mandir, dan kadang dia kembali duduk untuk berpikir dan termenung. Jelas dia sedang berpikir keras dan sepertinya sedang dalam upaya memecahkan sebuah persoalan yang menyita seluruh perhatian dan konsentrasinya. Dalam keadaan seperti itulah tiba-tiba pintu kamar bacanya diketuk orang dari luar, tanda bahwa ada orang meminta masuk untuk bertemu. Hou Sinkok nampak menarik nafas panjang, sepertinya dia tahu ada orang yang akan mencari dan meminta bertemu dengannya. Jelas memang, karena justru dialah yang tadi meminta orang tersebut untuk datang menemuinya. Mereka yang datang tidak lain dan tidak bukan adalah busan, pemuda yang menyita perhatian dan kepenasaran Seng Beng Cu dan yang datang dengan ditemani oleh Teg Ui Pang Cu dan juga Cu Pang Cu. Mari, mari masuk, lo memang sudah menunggu dengan. Ramah Sinkok menyambut mereka bertiga dan mempersilahkan mereka duduk. Benar, ruangan itu memang disebut sebagai kamar baka. Tetapi, sesungguhnya, kamar khusus Hussinkok ini merupakan ruangan yang menyimpan banyak rahasia dan juga banyak koleksi-koleksi pribadi miliknya. Dan sebetulnya tidak layak disebut kamar, karena luas dan besarnya, meski tak seluas ruang pertemuan, tetapi jauh lebih besar dari sekedar kamar biasa. Ukuran dan besarnya bisa lima atau enam kali lipat dari kamar biasa, dan saking besarnya, tersedia cukup banyak kursi, jejeran buku bacaan dan senjata-senjata yang tergantung di dinding. Sementara itu, juga terlihat ada nyarak khusus yang terisi hadiah-hadiah dan penghargaan orang kepada Ho Beng Cu, juga ada sebuah meja yang cukup besar dan dikelilingi beberapa kursi. Semua tertata rapih, menggambarkan ketelitian dan kecerdasan seorang Hussinkok. Kelihatannya, jika memang dibutuhkan, kamar baka tersebut bahkan bisa berubah menjadi ruang pertemuan mini yang akan mampu menampung sekitar 10 orang di dalamnya. Begitu masuk, Ko Eiji kagum dengan kamar tersebut, termasuk juga koleksi senjata dan sejumlah tanda metu yang kelihatannya memang disengaja ditaruh dan disimpan di ruang atau kamar baka Seng Beng Cu.